Boleh nyebutin apapun sekarang, soalnya sudah masuk sekarang, tadi masih proses, oke. Apa yang ingin Semen tanyakan, Mbak? Itu masalah gajinya itu hitungannya gimana? Selesai kontrak, bukan apa, sisanya tanggal 20, keluar dari majikan lebih awal 14 hari, tanggal 7. Sebentar, sebentar, tanggal bulan berapa, sayang? Tanggal berapa, bulan berapa? Bulan 8, bulan 8. Bulan 8, tanggal? Keluar majikan tanggal 7, bulan 8, sisanya tanggal 20, bulan 8. Oke, terus yang kamu tanyakan? Gajinya itu sampai, aku gajian tanggal 1, kemarin yang bulan kemarin sudah digaji, yang aku tanyakan, gajinya itu sampai kerja 6 hari itu, apa tanggal 20? Sampai 6 hari, mas sayang, kan kamu keluar lebih awal, kan gajimu sampai di situ? Faham ya? Iya, terus? Jadi, kalau kamu keluar tanggal 7, ya kamu nggak dapat anual, anualif, anualif pay, nah. Jadi gajimu tetap sampai tanggal 7, loh. Iya, yang 14 hari itu, ya. Jadi gajimu tetap tanggal 7. Kan kamu sudah nggak kerja, andek situ. Kecuali kalau kamu kerja sampai tanggal 20. Berarti kamu dapat anualif, ya gajimu sampai tanggal 20. Kan kamu tetap bekerja? Iya, berarti gaji sampai tanggal 6 itu, malam kan terus ditotalan aku tanggal 6 itu, terus yang 14 hari itu nggak dapat, ya? Iya, nggak dapat dong sayang. Kan kamu keluar lebih awal. Kan kamu masih bisa tinggal di Hongkong pakai visa itu sampai tanggal 20. Kecuali kamu keluar tanggal 20. Kamu dapat gaji sampai tanggal 1, sampai tanggal 20, plus uang liburan tahunanmu, tapi kamu tanggal 21 itu kamu harus eksen. Karena kamu tidak ada waktu di Hongkong lagi. Jadi beda, ya. Iya, iya. Masalahnya kan aku nggak tambah kontrak, jadi aku nggak mau ribet ke majikan. Sudah dapat majikan baru maksudnya kamu? Sudah, aku balik terus ke Indonesia, gitu. Oh, kamu tahu aku dari mana, saya? Hah? Kamu tahu aku dari mana? Oh, dari Facebook itu kan sering lihat mbak-mbak yang itu curhat itu, gitu. Iya, berarti kan kalau dulu kan, kalau interminate kan itu, interminate kan kita masih dapat cuti tahunan gitu, toh. Dan interminate kan? Dan ini ditunggu dia, yaudah kamu maju 14 hari. Cuman kan aku awalnya nggak mikir sampai itu, gitu. Kalau aku mikir mungkin... Bukan, sayang. Kalau di interminate kan hari itu juga kamu keluar, mas sayang. Itu mbak apa, bukan kita nge-break. Iya, kalau nge-break kan nggak bisa. Kan kalau nge-break kan kalau kamu di... Dapat. Sebentar. Kalau kan... Aku kemarin nge-break itu dapat kok. Aku kemarin nge-break itu dapat, dapat apa? Sayang. 8 bulan kerja, terus aku kasih majikan yang ini, gitu, toh. Sayang, dengerin aku ngomong. Terus ini 2 tahun. Sayang, dengerin aku ngomong-ngomong. Oke. Oke. Kalau nge-break, kenapa kamu dapat? Kan kamu nge-break 1 bulan notice, kan? Atau kamu nge-break langsung pergi? Iya. Kamu nge-break langsung pergi atau kamu nge-break 1 bulan notice? Aku nge-break 1 bulan notice. Nah, dari situ kan kamu kerja sampai hari terakhir kamu kerja, kan? Sampai hari terakhir kamu notice. Ya, kamu pasti dapat annualifnya. Kecuali, kamu dikeluarin lebih awal, seminggu lebih awal ya, kamu nggak dapat annualifnya. Oh, iya, kayak yang ini itu ya. Betul. Jadi, kenapa anak-anak selalu bingung nge-break kenapa dapat annualif? Kan nge-break kamu 1 bulan notice. Iya. Jadi, kalau kamu dikeluarin lebih awal, berarti kalian perjanjian nggak dapat cuti tahunan? Di sini yang sering keliru. Ini yang sering dipakai majikan, aku rasa kayak gitu loh. Karena kan aku nggak mau deket begini, sedangkan agentnya, otomatis majik aku cari cc-nya di agent yang tetap itu gitu. Paling dia pastikan bayar juga tinggi dan sekarang gitu loh. Sudah, Pak? Gitu ya. Ya, udah. Makasih ya, Cik. Iya, siap. Terima kasih ya, saya. Waalaikumsalamualaikum. Bye-bye. Oke, jadi, tahu saya dari Facebook, dari Youtube, dari TikTok. Terima kasih semuanya yang udah share. Tanpa kalian siapakah saya ini, tidak ada artinya. Jadi, kalian yang terbaik, the best buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.